Aliyah dan Tariq Halilintar tanggapi kekalahannya dari tim Fuji di pertandingan bulu tangkis di media sosial. Seperti yang kita ketahui kehidupan Fuji usai putus dari Tariq Halilintar bat tak pernah lepas dari sorotan netizen. Apalagi setelah Tariq secara resmi melamar kekasih barunya, Aliyah Masaid, beberapa waktu lalu. Terbaru, Fuji kembali menjadi sorotan karena bertemu Tariq dan Aliyah di sebuah acara olahraga badminton. Ini merupakan momen perdana Fuji bertemu mereka usai Tariq dan Aliyah resmi bertunangan. Momen detik-detik pertemuan Fuji, Tariq dan Aliyah ini pun terekam dalam sebuah unggahan video yang viral di berbagai media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun TikTok rafkahalisa1425. Dalam video tersebut perempuan bernama asli Fujianti Utami Putri ini duduk di kursi yang sudah disediakan sang kakak, Fadli Faisal. Kemudian disusul kehadiran Tariq dan Aliyah yang masuk ke dalam ruangan sembari diiringi drumban. Namun, sikap Fuji tersebut justru menuai sorotan. Hal itu gara-gara Fuji terlihat mengalihkan pandangannya dari Tariq Aliyah kepada para penonton. Salting banget si Fuji pura-pura sibuknya pa fans pas denger nama Tariq Aliyah, kata netizen di kolom komentar. Gue juga sama kayak Fuji. Jangankan ngelirik, dengar nama mantan aja gue kayak gitu, bukan salting atau gamon, tapi lebih kemuak gitu, tulis netizen. Aku kayak Fuji sih, yang namanya mantan lewat depan akan anggap angin, pasti tak terlihat. Komentar netizen, selain itu tak cuma pertandingan yang sengit. Pegadaian badminton clash yang digelar pada Minggu, 30 Juni 2024, juga mencuri perhatian banyak orang karena kehadiran para pengisi acaranya, seperti Fujianti Utami Putri, Aliyah Masaid, dan Tariq Halilintar. Kehadiran Fuji dalam satu acara dengan Aliyah dan Tariq yang baru bertunangan sepertinya memang lebih menarik atensi. Tak heran jika tindak tanduk Fuji selama acara disorot, termasuk ketika Aliyah dan Tariq dipanggil untuk memasuki lapangan. Dilihat di unggahan akun TikTok Simpli V1707, awalnya terlihat Fuji dan Fadli Faisal yang duduk di tepi lapangan. Mereka sempat berinteraksi dengan Sean Gelael dan Hana Malasan yang akan bertanding. Usut punya usut, Tariq dan Aliyah lah yang akan dilawan oleh Sean dan Hana. Karena itulah pembawa acara terdengar memanggil pasangan yang baru melangsungkan pertunangan pada Minggu, 23 Juni 2024, tersebut. Ini dia, Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid, ujar pembawa acara yang sontak disambut meriah oleh para penonton di lapangan, dikutip pada Senin, 1 Juli 2024. Namun yang menjadi sorotan utama adalah respons Fuji setelah mendengar Tariq dan Aliyah dipanggil. Pasalnya adik Fadli Faisal itu langsung sibuk memainkan ponsel alih.